Intro Salam jumpa kembali di Travel Vlog Saya kali ini, kali ini saya berjanjian ke Jakarta, Singapura untuk ketiga kali ini Ini kami sampai di Terminal 1, Changi International Airport Lanjut dari Changi International Airport menuju ke pusat kota menggunakan MRT Sungguh cepat, tepat dan nyaman sekali MRT langsung dilanjutkan menggunakan bus kota Busnya juga sangat aman, nyaman, enak, ada juga untuk posisi roda dan sebagainya Lalu tujuan pertama kami tentu adalah ke landmark Singapura yaitu The Merlion Menuju ke Merlion Park menggunakan bus Di belas kita bisa melihat di kiri kanan banyak objek-objek Di sini ada Supreme Court of Singapore, bantunya bangunannya seperti Wubo Ada juga jembatan-jembatan yang kan BGT Jubilee dan Esplanet Bridge Di sepanjang kita menuju ke Merlion Park Singapura Jembatan lain yang cukup menarik adalah Anderson Bridge Dari segi desain arsitekturnya berwarna putih ini sangat indah Sampailah kita di Merlion Stage 2 di Merlion Park Singapura Tidak jauh dari Merlion Stage 2 ada Helix Bridge Bentuk ini mengikuti bentuk rantai DNA manusia, double helix Beginilah situasi di Merlion Stage 2 di Marina Bay Sands Singapura Kita bisa lihat bedung tiga yang di atasnya seperti ada bentuk perahu di atas Ada bentuk tiga teratai lalu ada bentuk biang lalat di Singapore Flyer Kemudian ada Esplanet, teater mata lalat lalu ada Esplanet Bridge dan Jubilee Bridge Sangat indah Kebetulan di tahun 2017 ini di Art Science ada pertunjukan Human Plus The Future of Our Spaceship Banyak area seni yang memadukan juga dengan teknologi mengenai Bionic Yaitu manusia yang bercampur dengan mesin Banyak foto-foto dan patung-patung yang menunjukkan penggantian organ manusia yang digantikan oleh mesin Ada juga Extra Ear Surgery yang ada disini Ada juga video yang menunjukkan penyatuan kembali organ tubuh manusia dalam hal ini Tangan disatukan kembali menggunakan mesin Ada juga karya seni berbentuk patung-patung bayi-bayi yang sangat unik Yang tentunya merupakan penggabungan seperti manusia dengan alien Kita juga bisa berinteraksi dengan sebuah robot yang bisa berinteraksi dengan manusia, Nadine Tidak jauh dari Marna Bay Sand kita bisa mengunjungi Gardens by the Bay Ini adalah sebuah observatorium untuk taman tubuhan Nah kita menuju ke sana melewati gembatan yang biasa disebut sebagai Dragonfly Bridge Beginilah pemandangan dari Dragonfly Bridge Ada Snow Flyer, ada juga Super Creek Kebetulan kita mendapat kesempatan untuk masuk ke Cloud Forest di Garden by the Bay Ini merupakan seperti hutan buatan Ada air sorgenya juga dan ada bertingkat-tingkat di dalamnya yang sangat menarik Ada juga Crystal Mountain di dalam Cloud Forest Garden by the Bay Dari batu-batuan yang memiliki bentuk dan kilau yang sangat indah seperti Crystal Ini adalah Flower Dome Jadi di dalam sini dikumpulkan semua bunga-bunga dari seluruh penjuru dunia Sangat indah dan menarik Seluruh penjuru dunia Di dalam sini dikumpulkan semua bunga-bunga di bawah Dia ini ada yang sangat menarik Adua Adua Terus Adua 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 Flowerdome adalah South African Garden Jadi membuat bunga untuk kebutuhan khas Afrika Selatan Udara di dalam Flowerdome ini sangat sejuk Untuk menjamin kesegaran dan mekarnya bunga-bunga di dalamnya Sangat berwarna-warni dan ini Lalu kita masuk ke Marina Bay St. Paul Nah disini kita bisa lihat brand-brand ternama di dalam mall ini sangat indah Setelah dari Marina Bay St. kita mengunjungi tempat yang tak boleh dilewatkan Itu Chinatown di Singapura Banyak sekali restoran dan kafe-kafe serta toko-toko souvenir yang bisa kita belanja disini Di dalam kawasan Chinatown juga ada kuil Buddha Yaitu yang dikenal sebagai Buddha Tut Relief Temple Yang di dalamnya tersimpan reliqui gigi Buddha Harus sopan ya disini Kita juga sempat untuk jalan-jalan di malam hari ke Orchard Road Singapore Selanjutnya dari Orchard Road Kita jalan-jalan ke Hawpar Villa yang ada di Pasir Panjang Road Singapore Ada berbagai penggambaran neraka disini Selanjutnya dari Hawpar Villa Lalu kita pindah ke Sentosa Island Kita pergi ke Sentosa dari Singapore Ini menggunakan Sentosa Express Monorail yang kita bisa mengamati disini Ada pelabuhan dan juga jalan-jalan raya di bawah Ada pelabuhan dan juga jalan-jalan raya di bawah Yang di dalamnya Gupiti Kota Peribola 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 menuju ke gerbang masuk dari Sentosa Island sungguh indah disini ada tulisan Sentosa welcome Selamat datang di Sentosa, Sentosa Research World di Sentosa kita berjalan ke Maryland State 2 yang lebih besar daripada di Maryland R lalu kita juga jalan-jalan ke Universal Studio Singapore ini adalah Universal Studio Globe di depan pintu masuk Universal Studio Singapore Demikian jalan-jalan singkat ke Singapura kali ini saatnya kembali ke Jakarta Sekian travel vlog saya kali ini jangan lupa like, subscribe, dan komen channel Youtube saya